Daring di rumah harus ditempuh siswa saat pandemi belum meredah. Namun tidak semua siswa bisa merasa nyaman ketika menjalani proses belajar. Nah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar suasana nyaman tercipta saat belajar di rumah. Berikut informasinya. Rizky, Wijaya dan ibunya, Tita, sepakat menjadikan ruang tamu rumah sebagai tempat belajar daring selama pandemi. Selain karena jarang digunakan, ruangan ini juga dirasa nyaman bagi siswa kelas 7 SMP ini. Empat hingga lima jam biasa dia habiskan di ruangan ini untuk belajar secara daring. Warga Kota Kembang Bandung ini sadar betul ketika belajar dari rumah, kenyamanan jadi hal utama. Nah, karena di rumah kita belajar bosen, kita juga harus nyari ruang belajar yang enak. Nah, misalnya nggak banyak orang di ruangan itu, nyari udara yang segar, supaya lebih fresh. Namun, tidak semua siswa merasakan kenyamanan belajar di rumah. Seperti Firza dan Alvin, siswa kelas 10 SMA dan kelas 5 ini mengaku banyak kendala ketika belajar berdampingan seperti ini. Mulai dari putusnya jaringan internet secara tiba-tiba, bisingnya kendaraan yang lewat di depan rumah, hingga gangguan dari adik terkecil yang masih ingin bermain bersama. Banyak banget gangguannya, kayak gangguan dari adik, kan gangguan dari adik, aku punya adik dua, jadi kadang yang pertama suka nanya-nanya, terus yang kecil suka main ngoprek-ngoprek handphone, jadi kadang keganggu, terus kalau nggak wifi-nya, jadi kalau lagi ngezoom nih, suka tiba-tiba keluar gitu. Salah urusan rumah tangganya disampingkan, saya lebih mentingin anak yang supaya nggak ganggu gitu, si adiknya. Nah, kadang-kadang lagi enak sama si adik, kakak-kakaknya, mama ini wifi mati, mama-mama itu, mama ini gimana, mama tolong dokumentasiin. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan agar belajar di rumah terasa nyaman. Nah, yang menjadi tantangan bagi para orang tua tidak hanya mempelajari ulang mata pelajar apa yang sedang dipelajari sang anak, tetapi juga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan agar proses belajar mengajar dari rumah ini terasa tidak memosankan. Selain memiliki ruangan yang memadai, serta suasana hati siswa dalam kondisi nyaman, metode pembelajaran pun harus diberikan beragam. Selain itu, kehadiran guru dan komunikasi dengan teman sebaya juga penting meski dilakukan secara daring. Kita tidak bisa pungkiri bahwa peran guru dikala berinteraksi dengan anak di kelas itu sangat penting. Yang kedua adalah teman sebaya, apalagi remaja ya, mereka bisa melakukan curhat, kemudian mereka melakukan diskusi. Peran orang tua pun tidak kalah penting selama masa pembelajaran secara daring, guna menciptakan kenyamanan belajar pada siswa. Keliputan Transmedia Keliputan Transmedia